Ikan merupakan jenis makanan yang biasanya tergolong kurang tahan lama dan sangat mudah rusak. Ikan kurang stabil karena kadar air tinggi dan ketersediaan nutrisinya yang tinggi untuk pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri. Untuk mencegah pertumbuhan bakteri penggusuk pada ikan, maka peneliti terinspirasi untuk memanfaatkan buah andaliman yang kaya akan kandungan terpenoid yang berfungsi sebagai antimikroba. Penulis menggunakan andaliman sebagai bahan penelitian karena tanaman tersebut mudah didapat serta memiliki harga yang cukup murah. Terima kasih telah menonton!